Polisi menangkap 58 remah, jadi duga anggota geng motor yang kerap berbuat onar di wilayah kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Polisi juga memanggil orang tua mereka. Menangis dan kecewa, begitulah ekspresi yang diperlihatkan orang tua para anggota geng motor di Deliserdang, Sumatera Utara. Tak henti-hentinya mereka berpesan pada sang anak agar berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya jajaran Polresta Deliserdang, Sumatera Utara menangkap 58 anggota geng motor setelah melakukan tindakan anarkistis membakar sepeda motor korbannya. Mereka berkeliaran di jalan membuah senjata tajam dan menimbulkan teror dengan masyarakat. Ini harus menjadi tajam dan bersama dan jajam semua pihak. Setelah diperiksa, tiga diantaranya positif narkoba. Polisi akan melakukan proses hukum dan pembinaan, serta meminta pelaku membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deliserdang, Sumatera Utara.